Seorang calon anggota legislatif VALET di Bondowosu, Jawa Timur rela menjual ginjal untuk membiayai kebutuhan kampanye di pemilu tahun 2024. Dia adalah Ervin Dewi Sudanto, VALET Partai Amanat Nasional, nomor urut 9 untuk DPRD Bondowosu yang maju di dapil satu kecamatan kota, Tenggaren, dan Wonosari. Langkah ini terpaksa saya lakukan sebab saya melihat kondisi demokrasi di Indonesia saat ini memprihatinkan, ungkap Ervin. Dia menjual ginjal dengan cara dor-todor atau menawarkan kepada warga yang ditemui. Aplikasi pesan singkat juga ia pakai untuk menawarkan ginjal kepada kenalan-kenalannya. Memang sampai saat ini belum ada peminat, ujar Ervin, Rabu 17 Januari 2024. Kata Ervin, pihaknya sudah mencari tahu biaya yang dibutuhkan agar bisa mengamankan suaranya menuju kursi DPRD Bondowosu referensi biaya itu. Dia peroleh dari anggota Dewan yang sudah duduk di kursi DPRD Bondowosu pada pemilu tahun 2019 lalu. Kata dia, minimal seorang calon perlu memiliki biaya sebesar 300 juta rupiah untuk kepentingan kampanyenya pada pemilu ini. Saya sudah tanya ke calon lain untuk calon pertama baru maju. Minimal katanya ya segitu itu 300 juta rupiah. Untuk itu, saya juga harus menyiapkan uang segitu, ujarnya. Dana tersebut mencakup pembuatan alat peraga kampanye APK berupa baliho, poster, dan sejenisnya hingga penggalangan suara. Menurut Ervin, warga hanya akan memilih calon yang memberikan uang. Atas dasar itu, dia butuh uang bukan hanya untuk pemasangan sepandu. Akan tetapi juga dibagi care kepada warga. Masyarakat itu sekarang sudah pintar. Kalau hanya janji, tapi tidak ada uangnya tidak mungkin dipilih. Saya sudah turun ke masyarakat. Minimal butuh 50 ribu untuk dapat satu suara, kata Ervin. Sementara itu, berdasarkan dat dari KPU Bondowosu, jumlah pemilih dalam DPT di Bondowosu pada pemilu tahun 2024 mencapai 607.928 orang. Di Kabupaten Bondowosu sendiri, ada lima daerah pemilihan dapil. Yaitu dapil 1 meliputi Kecamatan Bondowosu, Tanggerang, dan Wonosari. Dapil 2 meliputi Tapen, Kelaban, Prajekan, Botolingno, dan Cermu. Sedangkan dapil 3 meliputi Kecamatan Gerujugan, Maisari, Tamanan, dan Kecamatan Jambisari. Dapil 4 meliputi Kecamatan Pujer, Trogosari, Sukosari. Sumber Rinyet dan Kecamatan Ijen untuk dapil 5 meliputi Kecamatan Curah Dami, Binakal, Pakam, Winyet, dan Kecamatan Taman Krocok.